Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak kelas 5 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya Alhamdulillah hari ini ketemu lagi Dengan saya Tawahyo Untuk pembelajaran tematik Kemuatan pembelajaran SBDP Untuk SBDP hari ini Usazah akan mengajak kalian untuk Belajar membuat Karya seni rupa Kalian sudah membaca Untuk materi seni rupa Contohnya ada terbagi menjadi dua Ada seni rupa murni Dan seni rupa terapan Hari ini Usazah akan mengajak kalian Untuk belajar karya seni rupa terapan Salah satunya adalah Anyaman Hari ini kira-kira kita menganyam bentuk apa Saya sudah Ini buat contohnya Nanti kita akan belajar membuat Ikan Nah kita akan membuat ikan dari Anyaman Nah mau tahu Alat bahannya Terus cara membuatnya seperti apa Nah ikuti saya terus ya Untuk alat dan bahan Yang kita perlukan Dalam membuat anyaman Bentuk ikan adalah Gunting Kemudian pita Di sini kita pakai Dua Buah pita Dengan warna yang berbeda Kemudian ada lem Di sini Usazah pakainya Lem uhu Nanti kalian bisa pakai lem Yang bisa untuk mengilem pitanya Kemudian isiannya Kita pakai kapas Kemudian Untuk matanya kita ini Ada Satu pasang Mata boneka Kemudian ada penggaris Nanti untuk mengukur Panjang pitanya Oke untuk yang langkah pertama Untuk kita lakukan Yang harus kita lakukan Sebelum membuat Anyaman Pita Dan bentuk ikan Pertama kita akan Potong pitanya Sepanjang 20 cm Ukur Atau kita potong Nah Masing-masing dari warna pita ini Kita akan memotongnya Menjadi tiga Dengan ukuran yang sama Yaitu 20 cm Jadi Usazah punya Yang pita putih Ini Usazah potong Jadi tiga Yang hijau Juga Usazah potong Jadi tiga Oke Setelah itu Kita lipat Jadi dua Masing-masing dari pita Kita lipat Menjadi dua Seperti ini Seperti ini Kita lipatnya jadi dua Sama panjang Panjangnya sama Kemudian Dari Pita sudah kita lipat Nanti kita akan potong Bagian tengahnya Jadi kita pakai gunting Potong bagian tengahnya Nah Hasilnya seperti ini Jadi Usazah sudah memotong Tadi beberapa Jadi ini ya Hasilnya sudah Usazah potong bagian tengahnya Untuknya seperti ini Nah Setelah kita potong Kita sudah bisa mulai Untuk menganyamnya Oke Jadi yang pertama Kita ambil Dua petanya ya Oke Yang pertama Yang pita hijau Ini kita masukkan Ke putih Jadi seperti ini Ya Masukkan Oke Jadi depan Belakangnya seperti ini Lalu yang bagian kedua Bagian kedua Karena ini sudah di atas Yang bagian kedua Kita mulai dari dalam Dalam Kemudian baru Ke atasnya Oke Kalau yang pertama Saya sudah ulangi Yang pertama Ini dia dari luar Kemudian setelah Luar Dia ke dalam Begini Yang kedua Dimulai dari dalam Kemudian Keluarnya Nah jadi seperti ini Tampakin dari atas Nanti dari bawah Seperti ini Oke Kita lakukan untuk pita yang kedua Kalau yang pertama ini dia dari atas Untuk yang satunya Kita harus sama Jadi selang-seling Ya Seperti ini Kemudian Masuk Nah Yang berikutnya Dari dalam Terus Keluar Oke Kita akan lihat bentuknya Seperti ini Jadi Luar Dalam Luar Dalam Sama Di belakangnya juga seperti itu Luar Di dalam Luar Dalam Seperti ini Oke Kita lakukan untuk Pita berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Oke Nanti ketika sudah seperti ini Kita isi Dengan kapas Atau kalian bisa memakai dakron Juga bisa Yang isian boneka itu Nah Setelah itu Kita Lem Kita lem Bagian Bagian pinggir-pinggirnya Terima kasih telah menonton Buat Buat Siripnya Jadi kita potong Tidak 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 sama Terima kasih telah menonton Nah Sudah Sudah berbentuk Setelah itu Kita akan pasang Mata bonekanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semangat selalu Semangat selalu Anak-anak Sukses terus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa